Halo guys, Assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat di mana pun berada Dan di kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan event tantangan gaung musim baru di fase kedua dari 8 Bekerja dengan sponsor Oke, mari kita lihat ekstra dari tantangan kali ini Sponsor selalu berhasrat melihat nama mereka berdampingan dengan juara Siapkan timmu untuk penampilan promosi dan perjanjian publisitas Mencari waktu untuk itu semua antara sesi latihan berat memang menjadi tantangan Tetapi kamu harus berusaha memenuhi harapan semua pihak Itu adalah kewenangan dari sponsor dan tugas kita membuat mereka gembira Oke, lawan yang akan kita hadapi yaitu Bok Blanchard Football Club Kita sebut saja BB dan kita akan mendapatkan satu logo premium Jika kita berhasil mengalahkan Bok Blanchard Football Club Dan karena namanya rumit, saya akan menyebutnya BBFC saja guys Biar simple Oke, dan buat teman-teman yang belum mendukung channel ini Sebelum lanjut lebih jauh, jika berkenan, kamu bisa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya Agar teman-teman selalu itu update terbaru dari NN Top 11 Channel Oke guys, terima kasih banyak atas dukungannya Dan kali ini saya masih menggunakan formasi 4, 1, 2, 3 untuk menghadapi BB Football Club atau BBFC Dan bedanya kali ini saya akan menerapkan strategi Tiki Taka di babak pertama ini teman-teman Untuk mental timnya sendiri menyerang, fokus umpan saya perkanan Dan untuk gaya umpan, saya akan merubahnya menjadi gaya umpan pendek, serangan balik mati, gaya tekanan rendah, gaya tackle mudah, gaya penjagaan, jaga daerah tertentu, dan jebakan upside nyala Hal ini berbahaya sekali, tembakan Adita memleceng dari sasaran Skor untuk sementara masih 1-0 Tadi, Bung Karno berhasil mencetak gol di menit keempat setelah menerima umpan dari Jenderal Sudirman Kali ini Indonesia mencoba menyerang kembali Umpan 1-2 dilakukan, ada Nur Yadin disana Jenderal Sudirman, umpan jauh ke depan, maksudnya Jenderal Bung Karno disana disunuh saja dan gol Tercipta lagi-lagi Jenderal Sudirman berhasil memberikan asis yang sangat bagus kepada Bung Karno Dan skor menjadi 2-0 Di menit 13, Indonesia berhasil unggul kali ini BBFC mencoba membalas serangan dari area tengah Terbaik sekali, Adita disana Di Y, umpan melebar ke sisi belakangan masih bisa dicegat dengan luar biasa oleh Amerikan Skor masih 2-0 Indonesia memiliki permohon yang cukup bagus Memiliki modal yang sangat baik di fase 1 Dan kali ini Indonesia sudah unggul 2-0 Di fase kedua Kali ini Indonesia mencoba menyerang Jauh ke depan, maksudnya ada Bung Hatta disana Lewati satu penjagaan dan gol tercipta kembali pemirsa Penyelesaian yang sangat baik dari Bung Hatta Berhasil membawa Indonesia unggul 3-0 di menit 20 Ketika kita sedang unggul seperti ini Sebaiknya teman-teman harus tetap tenang Jangan terlalu senang terlebih dahulu Karena bisa saja lawan Membalikan keadaan Waktu masih teramat panjang Tepatnya menit 23 Bisa saja mereka mencetak gol di babak kedua Angelix melakukan pelanggaran keras pada pemain Indonesia Tendangan bebas memberikan Kali ini Bung Karno mencoba tendangan bebas Ancangan yang tendang langsung dan gol Oh ternyata Will Beberhasil menggagalkan peluang emas Dari tendangan keras Bung Karno Ini 26 skor masih 3-0 Peningkatan performa sudah terlihat Dari pemain-pemain Indonesia yang bermain sangat cantik sekali Kali ini Indonesia mencoba menyerang kembali Dan saya akan memberikan bonus latihan penguasaan bola Yang Oh dan hampir saja Hampir saja terjadi gol keempat Untuk Indonesia Dari saja bola tidak melenceng Di sisi sebelah kanan penjaga gawang Dari BB Putul Club Kali ini Indonesia mencoba menyerang kembali pemirsa Dari area tengah Tepatnya dari area pertahanan Umpan 1-2 dilakukan Sudah terlihat Tikitaka yang dilakukan oleh pemain Indonesia Jauh ke depannya Bung Karno yang dituju Dan gol tercipta Skor menjadi 4-0 Di menit ke-33 Kerjasama yang sangat baik dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia Mereka menyusun serangan dari area pertahanan Kemudian melakukan serangan yang sangat tajam Langsung ke mulut gawang dari BBFC Kali ini serangan dilakukan kembali oleh Indonesia Sayang sekali Willowby Membuat penyelamatan yang gemilang Menepi skwit bundar Tendangan jarak dekat dari pemain Indonesia Kali ini Indonesia mencoba menyerang kembali dari area tengah Aritama menguasai bola Umpan melebar ke sisi sebelah kiri Ada General Sudirman di sana Umpan silang diberikan Sayang sekali Pertahanan yang sangat bagus dari Rodri Guest Membuang bola sejauh mungkin Menit 41 Skor 4-0 Untuk keunggulan Indonesia Boklens Putul Club Masih belum bisa memperkecil ketertinggalan Tendangan sudut Bung Hatta Umpan kepada siapa Maksudnya disunur saja Tangkapan yang sangat baik dan luar biasa Oleh Will Gupi Kita lihat disini Bung Karno Mendapatkan nilai tertinggi di angka 9,3 Dan menurun di angka 9,2 Penurunan performa di menit 45 Paruh waktu Kita lihat disini kelemahan dari pemain-pemain BBFC Tepatnya di posisi penjaga gawang Hanya mendapatkan nilai 5,3 Begitupun dengan pemain bertahan lainnya Yang mendapatkan nilai 5 Itu adalah nilai terendah Dan itu adalah kelemahan dari BBFC Di pertandingan Pase kedua Event Yang tentu saja Sangat menarik Karena event ini menyambut Musim 2023 Untuk Tophie Leven Hari ini Aditama menguasai bola Umpan jauh melebar ke sisi sebelah kiri Ada General Sudirman Umpan silang disunur saja Dan hampir saja Sundulan Bung Karno Melesetivis melebar Melambung jauh ke udara Mulai keluar lapangan Menghasilkan Tendangan gawang Indonesia masih belum puas Dengan 4 gol yang sudah dia cetak Menyerang dari sisi sebelah kiri Bung Karno disana Dan gol kembali Pemirsa Luar biasa sekali Tendangan yang sangat cantik Meskipun dia tidak melihat Bahwa bola yang Dia tendang Langsung tepat Mengarah ke gawang dari BBFC Tendangan yang sangat luar biasa Kali ini Indonesia mencoba Menyerang kembali Dari sisi sebelah kiri Indonesia dan Gol tercipta Lagi-lagi Bung Karno Berhasil mencetak Gol ke 6 Untuk Indonesia Untuk sementara Indonesia unggul 6-0 Di menit 60 Pemirsa Sangat Bagus sekali Kerjasama Yang dilakukan oleh Pemain-pemain Indonesia Ini adalah strategi Tiki Taka Yang jarang sekali Saya lakukan Kali ini Bung Hatta Melakukan tembakan Yang sangat keras Tapi sayang sekali Bolanya masih melambung Di atas mister gawang Dari BBFC Skor masih 6-0 BBFC sebenarnya Mencoba melakukan Serangan demi serangan Tapi sayang sekali Bola-bola yang Diarahkan kepada penyerang Masih bisa dipotong Dengan sangat baik Oleh pemain-pemain Indonesia Ini Bung Karno Mencoba menggiring Bola umpan sirang Kepada General Sudirman Dan hampir saja Lagi-lagi tembakan Sudirman melenceng Dari sasaran pemirsa Skor masih 6-0 Kita lihat disini Penurunan performa Terlihat Dari pemain-pemain BBFC Di menit 72 Saya akan coba Memasukkan Salah satu Pemain Agar tidak terlalu Kelelahan Sedikit memberikan Kondisi yang bugar Untuk lidi pertahanan Tim saya pemirsa Di menit 74 Skor masih 6-0 Kita cukup tenang Kali ini Indonesia Mencoba Membangun serangan Dari sisi sebelah Kanan Jauh ke depan Melebar Maksudnya ada Bung Hatta disana Melewati dua penjagaan Tenang langsung Dan Penyelamatan yang Sangat indah Tendangan keras Dilakukan oleh Bung Hatta Masih bisa ditangkap Dengan sangat mudah Formasi 4-3-2 Sebenarnya Cukup kokoh Karena menempatkan 5 back sekaligus Kali ini Bung Hatta Mencoba tenangkan Sudut umpan Pada siapa disana Dan Amerikan Berhasil menyendul Tapi Senging sekaligus Gawang BBFC Masih bisa Menepis Kudut Pundar Dengan gagahnya Bonus latihan Menyerang Masih saya gunakan Kali ini Setelah tadi Saya menggunakan Bonus latihan Penguasaan Penurunan performa Kembali terlihat Dari pemain-pemain BBFC Di menit 86 Indonesia mencoba Menyerang kembali Dari area tengah Umpan 1-2 Dilakukan dengan Sangat cantik Jauh Melebar Ke sisi sebelah kiri Ada Jendral Sandirman Sayang sekali Pertahanan yang bagus Dari Miller Menghentikan serangan Indonesia Dari sisi sebelah Kiri Atau sisi sebelah kanan Dan tidak ada lagi Waktu yang tersisa Indonesia berhasil Mengalahkan BBFC Dengan skor telah 6-0 Tanpa balas Jika kita lihat Dari penguasaan sendiri Indonesia lebih domenan Dengan menguasai 66% Berbanding 34% Penguasaan bola Indonesia lebih dominan Dan mencoba lebih banyak Tembakan 33 percobaan tembakan Yang mengarah Hanya 26 Berbuah gol Ini sangat luar biasa Sekali Bung Karno Berhasil mencetak 5 gol Sekaligus Pemirsa Bung Karno Adalah proklamator Indonesia Mencetak 5 gol Dan Bung Hatam Mencetak 1 gol Kita lihat disini Jendral Sudirman Berhasil memberikan Asis yang luar biasa Untuk Bung Karno Untuk memenangkan pertandingan Antara Bo Bung Karno Kutul Klub versus Indonesia Dengan skor telah 6-0 Indonesia lebih dominan Menyerang dari Sisi sebelah kanan Sedangkan BBFC menyerang dari Area tengah Dan bisa dihentikan Dengan sangat baik Oleh pemain bertahan Indonesia Dan untuk Total tembakan sendiri Indonesia mencoba 33 tembakan 20 tempat sasaran Dan 6 Yang berbuah gol Untuk efisiensi tembakan Sendiri 30% Untuk Indonesia Sedangkan BBFC hanya melakukan Satu tembakan Dan satu Yang mengarah ke gawang Dan tidak berbuah gol Sama sekali Tidak ada yang bisa Dilakukan oleh BBFC di pertandingan Kali ini Pemirsa Mereka padahal Menempatkan Lebih banyak penyerang Tapi aliran bola Bisa dihentikan Dengan sangat baik Oleh pemain-pemain Indonesia Oke Dan kita akan Mengklaim Hadiah yang bisa kita Dapatkan Yaitu Logo premium Wah Lumayan guys Buat koleksi Oke Mungkin itu saja Yang bisa saya bahas kali ini Terima kasih banyak Buat teman-teman Yang sudah menonton Video ini Sampai selesai Mudah-mudahan Teman-teman juga Berhasil menyelesaikan Pasal 1 Hingga pasal 8 Sekali lagi Saya ucapkan Terima kasih banyak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam olahraga Salam totileven Indonesia Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati